Kedatang aksi Dema Stein dan Cipayung Plus Mandailing Natal Kehadiran mahasiswa di bawah pengawalan ketat polisi, TNI, Angkat Tendar, dan Satpol PP Baru tiba sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat di depan pintu gerbang DPRD Aksi Dema Stein dan Cipayung Plus Mandailing Natal Ada sekitar seratusan orang dari sejumlah organisasi mahasiswa Pukul 11.50 waktu Indonesia bagian barat setelah aksi Dema Stein dan Cipayung Plus Mandailing Natal Melakukan orasi di pintu gerbang DPRD Rumah kita, rumah aspirasi kita Seharusnya disini kita menyampaikan pemikiran-pemikiran yang tidak tua kita Untuk dipenuhi oleh DPRD Kabupaten Natal Tetapi tidak, sangat sayang sekali, sangat sayang sekali Kita diperlakukan seperti orang yang tidak berpendiri kepermintaan Pasukan kami di gedung paripurna Kalau tidak, kita dijangu dengan baik di gedung paripurna Maka satu kata kau Oleh anggota DPRD mempersilahkan mahasiswa untuk ke ruang paripurna Untuk menyampaikan aspirasinya Terlihat Wakil Ketua DPRD Medina Haji Haraminsah Batubara SH Haji Erwin Ependina Setion Anggota DPRD Rahmat Rizky Jaulai Suwandi Zainuddin Nasetion Hesos Zainal Tuan-tuan-tuan yang terhebat Saya ingin berbanyakan Sudah berapa rakyat telah ada sejauh terangkat Saya kata-kata bahwa Keuang paripurna itu polisri Obeksi agar kita dikatakan lagi Dan setelah saya ingin berarti Karena Anda dibagi untuk kejauh serusi Anda dibagi untuk kejauh Anda harus cari serusi Di sini-diri masyarakat itu di sini Ha! Diristakan oleh anggota-anggota jelan Yang telah membuat Perjataan-perjataan Bahkan Berada sekali Yang tidak sesuai Seperti apa yang telah mereka sampaikan dulu Yang disampaikan oleh sahab Sama dari kita di dekat Dulu soalnya Agriat-anggitlah Waktu mau menjalankan dulu Tuan-tuan Tuan-tuan Diasa-rakiat Sesuai Yang diberikan Oleh-rakiat Tua-tua Uang-rakiat Setelah sejumlah perwakilan Dema Stein dan Cipayung Plus Main Dali Natal menyampaikan tuntutan masing-masing Pada saat pertemuan dengan anggota DPRD di Ruang Paripurna Selasa 14.04 Pukul 12.48 waktu Indonesia bagian Barat DPRD sepakat akan membuat rekomendasi tuntutan mahasiswa ke DPR RI hari ini juga Ada pun tuntutan Dema Stein dan Cipayung Plus Antara lain dari mahasiswa Stein Menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga Dan menjaga ketersediaan harga bahan pokok masyarakat Dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya Menolak kenaikan PPN atau pajak pendapatan nilai Tolak tiga periode masa jabatan Residen Republik Indonesia Menolak undang-undang IKN Mengusut tuntas maldia minyak goreng Menolak penundaan pemilu tahun 2024 Ananda Sukirno melaporkan Melintang POS Surat ketukusan DPRD pada hari ini juga Akan kami berikan kepada salah satu penyataan nantinya Terima kasih Dengan mengucapkan Alhamdulillah kita tidak lanjutkan hari ini juga Dan oleh pemerintah itu karena hari ini adalah hari pulau kuasa Hari yang sangat cuci Menurut administrasi yang akan disiapkan oleh saya Kami inginkan nanti berwakilan-berwakilan dari adik-adik mahasiswa untuk menunggu Untuk menerima salinannya Dan yang lainnya kami harapkan Sudah bisa dapat buah dengan ketik Karena tadi kita juga masuk ke-adik mahasiswa ini adalah ketik Kami harapkan kita buah juga dengan ketik Kembali menunggu Pembinaan yang akan kita sampaikan Soko Berita Pusat Dan akan kami kata-kata hari Hari ini mula Sempatan Baik Kalau kita sudah sama tempat tempatan Saya sudah Jangan lupa subscribe Malintang POS Comment, like, dan bunyikan lonceng merah